Pancasila sudah di tahun-tahun terakhir ini tidak bisa dipegang lagi oleh siapapun. Sudrun itu dari SD mereka membenci orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Diambil oleh manusia-manusia bejat. Harus saya omongkan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat mari kita simak video khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim yang selalu menghadrik dan menghina kepada semua yang dianggap musuh oleh dirinya. Sedangkan siapa yang memusuhinya, bila dia sadar, padahal dia sendiri yang mengawali membuat orang membenci dirinya. Inilah pendeta aneh tapi nyata, dia semakin sewot sendiri di negeri orang, hidupnya setiap hari menumbuhkan rasa emosi. Baik sahabat mari kita simak video selengkapnya, kami mohon jangan di skip biar terhindar dari salah faham, apabila berkenan berikan komentar yang membangun, selamat menyaksikan. Pancasila yang dijadikan undang-undang kehidupan itu tidak digunakan, tidak dipakai dan hanya menurut keyakinan mereka masing-masing. Saudara-saudara Pancasila sudah di tahun-tahun terakhir ini tidak bisa dipegang lagi oleh siapapun. Karena juga pemerintah tidak mengajarkan dengan baik makna dari Pancasila itu dan kehidupan sosial kemasyarakat di sana. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa sanskerta, Pancas, berarti lima, dan Sila, berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, di antaranya. Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Pendeta Kristen yang satu ini sungguh keliru, mengatakan Pancasila tidak digunakan hanya menurut keyakinan mereka masing-masing, sehingga berani merendahkan harkat martabat pemerintah dan salah satu agama yang ada di Indonesia. Bila pendeta ini minta keadilan hukum, mau diadili seperti apa sedangkan dirinya menghindar dan lari dari hukum, artinya pendeta ini tidak taat hukum. Malah pendeta ini selalu menghadrik, menista, menghina agama lain, hal ini sama dengan pendeta ini tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Bila kita amati justru pendeta inilah yang sama sekali tidak mengamalkan Pancasila, kami reaksen konten ini agar semua tahu dan semua menilai terhadap pendeta ini. Guna untuk segera ditindak lanjuti karena secara tidak langsung walau jadi lawak-lawakan dan guyonan tetapi dia mencontohkan sebagai warga negara yang tidak mengamalkan Pancasila. Menurut kami pendeta ini adalah benalu untuk agamanya dan benalu juga untuk negara. Silahkan sahabat berikan pendapat bagaimana menurut sahabat tukang nyimak tentang kejiwaan sosok pendeta ini. Kaum sudrun itu dari SD mereka membenci orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Bahkan kalau ketemu dengan saudara-saudara temannya yang non-agamanya, Kamu Kristen ya? Makan babi ya? Itu sudah dilakukan, diajarkan di sekolah-sekolah. Sikap itu sudah juga diajarkan di rumah tangga masing-masing untuk memusuhi orang non-seagama dengan mereka. Kedustaan yang pendeta ini jajakan, untuk mempengaruhi yang seiman dengannya agar tertanam rasa benci dengan yang beda agama, Mari kita buka mata buka hati, apakah benar yang dikatakan pendeta ini? Bahkan dengan berani pendeta ini mengatakan telah diajarkan dari semenjak sekolah, Inilah fitnah keji terhadap guru sekolah. Silahkan bila ada yang merasa di sekolah atau di lingkungan masing-masing mendapat perlakuan seperti yang dikatakan pendeta ini bila ada, Silahkan melaporkan diri kepada pihak yang berwajib. Tunjukkan orangnya, bawa bukti, fakta, saksi dan pengakuan, Karena kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kami mohon jangan sampai kita semua termakan ucapan busuk pendeta ini. Lu Kristen ya din, tapi video saya dicuri, diambil oleh manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak bermoral. Mereka mencurinya, nah sekarang setelah saya mendapatkan suaka politik dari negara ini, Maka, maksudnya negara Amerika, maka si polisi, si tentara itu sudah putus asa untuk membawa saya kembali ke negeri antah berantah. Negeri entah mengapa berantakan. Pendeta Kristen ini, sombongnya luar biasa mungkin sudah putus urat warasnya. Tidak mungkin polisi ada kata putus asa bisa jadi belum saatnya, Tapi dengan berjalannya waktu sampai manapun dimanapun tetap pendeta ini akan tertangkap. Bahkan yang melindungi dan yang memberikan tempat tinggalnya pun akan dipinta pertanggung jawabannya. Silahkan buktikan tidak mungkin terlepas. Bahkan bila pendeta ini waras, saat ini tinggal di Amerika jauh dari ketenangan setiap hari tentunya dihantui rasa takut, Resah dan gelisah, hukum sang pencipta tidak akan salah. Ya tentu saja ya karena ajaran mereka, ajaran yang seruntal-seruntul, Ajaran mereka yang sudah tidak pantas lagi diajarkan kepada umat manusia terutama 300 ayat Yang membawa malapetaka, yang ayat senjata makan tuan, ayat makan mulut mereka. Ya itulah yang harus saya omongkan setiap hari. Silahkan sampai manapun pendeta Kristen ini meminta hapus ayat Al-Quran untuk membela agamanya, Sampai kiamat pun tak mungkin bisa terhapuskan. Malah kami pastikan dengan perilaku pendeta ini akan menumbuhkan iman umat Islam semakin bertumbuh di Indonesia? Kenapa? Karena bila didengar oleh orang yang cerdas dari agama apapun juga tentu akan penasaran bahkan akan membukanya dan membacanya isi Al-Quran, sehingga bila tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pendeta ini jelas akan berdampak negatif terhadap agama Kristen yang pendeta ini anut. Karena dalam isi Al-Quran tidak ada yang berseberangan, justru akan menjadikan orang tahu sesembahan yang sebenarnya. Maka tidak heran dengan hadirnya pendeta ini kami pastikan setiap hari makin banyak yang bermualaf, Insya Allah, silahkan buktikan. Kadang kami berpikir mungkin ini jalannya dari Allah SWT untuk membuat orang tersadarkan, sungguh luar biasa. Jadi, kenapa saya harus ngomong ini semua saudara-saudara? Saya menginjil. Apakah menginjil itu membawa jiwa datang kepada Kristus? Bagaimana caranya? Ya, kasih senjata makan senjata. Tuhan makan senjata. Kasih aja ayat-ayat mereka sendiri itu. Untuk digombal-gambulkan kepada telinga mereka, otak mereka, hati mereka. Karena mereka itu bawa senjata seperti itu. Sahabat tukang ngimak yang berbahagia, ternyata inilah cara penginjilan pendeta ini dengan cara menghina menista mengolok-olok agama lain sehingga merendahkan martabat pemerintah. Apakah dengan cara seperti ini akan bisa menggoyakkan iman umat Islam? Tidak mungkin yang ada malah pengen muntah sesuai apa kata Sarah Ayu selaku istri pendeta ini. Baik sahabat cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.